Intro Menghadapi pemilihan Kepala Desa Serentai Polres Sukabumi Polda Jawa Barat menggelar pertemuan persiapan pengamanan Pilkades di Mapolres Sukabumi Jawa Barat. Pertemuan yang dipimpin Kapolres Sukabumi AKBP Marulipar Dede ini membahas pola pengamanan dan penempatan personel di lapangan. Polres Sukabumi Polda Jawa Barat menggelar rapat persiapan pengamanan Pilkades serentak di Mapolres Sukabumi pada selasa 19 September 2023. Dalam pertemuan ini Kapolres Sukabumi AKBP Marulipar Dede mengumpulkan seluruh pejabat utama Polres Sukabumi dan Kapolsek Jajaran dalam rangka mempersiapkan pengamanan Pilkades serentak di Sukabumi. Sebanyak 71 desa akan menggelar Pilkades serentak pada hari Minggu 24 September 2023. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Marulipar Dede mengatakan bahwa pola pengamanan telah dirumuskan dan penempatan personel di lapangan telah disiapkan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar sebisa mungkin menahan upaya-upaya atau tensi daripada emosi agar tetap terjaga kondisivitas daripada Kabupaten Sukabumi ini menjelang daripada Pilkades serentak. Dan mari kita sukseskan Pilkades serentak tahun 2023 ini dengan jujur, adil, aman, dan damai atau jurdil adam. Dan bagi para calon Kades yang akan mengikuti kompetensi ini agar sesuai dengan komitmennya pada waktu menyampaikan deklarasi yaitu siap menang dan siap kalah. Kapolres Sukabumi AKBP Marulipar Dede menghimbau kepada semua calon kepala desa agar menjalankan komitmennya untuk siap menerima kemenangan dan kekalahan dalam pemilihan kepala desa. Tim Humas, Kapolres Sukabumi, Polda, Jawa Barat melaporkan untuk PoliTV. Untuk membantu masyarakat akan kebutuhan air bersih, Satlantas Polres Grobogan melakukan pendistribusian bantuan air bersih di desa Nambuhan, Kecamatan Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan bakti sosial ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-68 lalu lintas Bayangkara. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-68 lalu lintas Bayangkara, Satlantas Polres Grobogan melakukan bakti sosial pendistribusian bantuan air bersih di desa Nambuhan, Kecamatan Purwoda di Grobogan pada Rabu 20 September 2023. Dalam kegiatan ini, Satlantas Polres Grobogan menyeluruhkan air bersih sebanyak 12.000 liter dengan menggunakan dua truk tangki. Nampak warga telah menyiapkan ember penampungan air dan dibantu kepolisian untuk mengangkut air bersih ke rumah warga. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Deni Eko Presetil mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan air bersih kepada warga ini sebagai wujud kepeduluan pori kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kami Kasat Lantas Polres Grobogan pada pagi hari ini kan bersama dengan komunitas pro dari Kabupaten Grobogan, komunitas motor ini melaksanakan peti sosial terkait dengan bantuan air bersih. Pada pagi hari ini kita laksanakan di desa Nambuhan, kita laksanakan di beberapa desa yang membutuhkan air bersih karena kekeringan yang bergepajangan. Ini merupakan program menyambut-but polang tas dan juga merupakan program dari Kabupaten Polres Grobogan. Selain penyaluran air bersih, Sat Lantas Polres Grobogan juga membagikan ratusan sembako untuk warga yang membutuhkan. Tim Humas Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Poli TV. Presisi petang akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!